Ada Ustadz ditanya, Ustadz, apa hukumnya laki-laki dan perempuan bukan mahram bersalaman? Maka Ustadz ini mengatakan, eh, perlu kita perhatikan bahwa bersentuhan untuk menghormati orang lain tidak apa-apa. E, asalkan nawaitunya, asalkan nawaitunya, begitu kira-kira. Anak muda bilang, cipik-cipikin tidak apa-apa, ternyata apa, menyerah kepada Zina bukan? Hanya membolehkan salaman, E, yang penting nawaitunya, kata anak muda, mantap. Eh, cocok. Kanya ini Ustadz gue banget, gitu loh. Maka mulai hari ini salaman, begitu kipik-kipikin, lama-lama berhalwat, itu adalah, apa, namanya talbis iblis. Perangkap-perangkap setan. Dan banyak orang berzinah. Tanya lagi, Ustadz apa hukumnya memilih pemimpin kafir? Saya tegaskan lagi, kepemimpinan, E, berkaitan dengan profesionalitas. Kalau seseorang, dia amanah, dia profesional, tidak mengapa, dia kafir. Kata iblis, di luar dugaan. Di luar ekspastasi jawabannya. Orang memilih pemimpin kafir, dan kebijakan orang kapir merusakannya syariat. Allah tidak terima taubatnya sampai dia bikin perbaikan akibat kerusakan fatwanya tadi. I, I, dan I. Kata malaikat, taubat yang boleh diterima, I, I, dan I. Faham maksudnya? Ini rusak nggak? Rusak, ya? Oh, diusahkan banyak sekali. Maka orang muslim memberikan kepemimpinan kepada orang kafir. Kemudian orang kapir membuat kebijakan merusak agama. Orang ini tidak diterima taubatnya oleh Allah, sampai dia melakukan recovery. Makanya jangan coba-coba daftar jadi Ustadz kalau bodoh-bodoh, ya. Kenapa? Dosaknya luar biasa. Ini namanya apa? Ustadz yang masuk bursa efek dosa. Mana sahamnya dibeli semua orang lagi? Dia komisaris bukan? Dia dapat dividendo. Yang kata Nabi Mandana ala dolala, barang siapa yang memberi petunjuk kepada kesehatan, dia menanggung dosa sebanyak orang yang melakukannya. Dan tidak sedikit syubat itu menimbulkan kerusakan bukan? Maka Allah tidak berima taubatnya, sampai dia melakukan perbaikan dari kerusakan akibat fatwanya tadi. Maka dia bilang bahwa pemimpin yang kafir tapi adil, itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi lalim. Udah gitu jual-jual nama Ibnu Taimiyah lagi? Apa kata Iblis? Hei profesor, saya ini tukang bohong. Tapi ternyata lu lebih bohong lagi ya. Tapi gak apa-apa lanjutkan. Kita kan teman koalisi. Aneh gak? Berani lu berdusta. Dan kerusakan diakibatkan ucapan mereka banyak sekali bukan? Contohnya lagi, dia beri kepernyataan. Mengucapkan selamat natal tidak merusak akidah. Orang kemudian mengucapkan selamat natal dan itu memasyarakat. Allah gak terima taubat mereka. Karena apa? Daya rusak dari syubat mereka lebih besar daripada pelaku kesyirikan secara individual. Faham? Cukup tidak. Yang ketiga apa Allah berima taubatnya? Kita lihat ulama-ulama dahulu kalau rujuk kepada kebenaran. Mereka biasanya apa? Mengumpulkan murid-muridnya dan menjelaskan apa yang pernah salah dulu ya. Atau menulis kitab-kitab. Imam Al-Ghazali menulis Mengungkap syubat pada filsafat yang merancur dan merusak otak manusia. Beliau tuliskan kitab. Begitu juga Abu Hassan Al-Ashari. Beliau juga menulis kitab yang banyak. Al-Ibanah dan sebagainya. Untuk apa? Membantah pendapat beliau sebelumnya itu Mu'tazila. Faham? Jadi tidak cukup. Itu ada orang menganggap semua agama siapa setiap mati gak tobat-tobat dia. Faham? Kira-kira malaikat bilang apa? Malaikat bilang apa? Mantap pangan gue udah gatal lama greget sama Allah. Faham? 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 Faham?